assalamualaikum selamat pagi selamat bertemu kembali di ayastory di video kali ini aku akan membagikan pengalaman mananam buah bicari yuk ikuti videoku flashback dulu ya teman-teman ini waktu pertama kali dia datang ke pulau proko dalam kondisi sedang berbuah untuk pertama kalinya nah ini dia setelah dua tahun aku rawat Alhamdulillah berkah musim hujan surprise rasanya karena semua pohon buahku berbunga ya termasuk hama-hamanya ini Aduh beredar kemana-mana maaf ya karena lagi ada kerjaan kalian jadi terlantar oh iya sebenarnya bicari ini paling cocok ditanam di Indonesia karena di negara asalnya yaitu Australia Korea Utara memiliki iklim yang sama dengan negara kita yaitu iklim tropis tapi entah kenapa hampir semua tanaman pulsan disini selalu keok sama matahari mungkin ada teman-teman yang lebih merti bisa tolong komen di bawah ya mungkin ada teman-teman yang lebih merti bisa tolong komen di bawah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman buah sudah mulai memerah selamat menikmati 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 ini teman-teman penampakannya jadi kalau teman-teman pengen lebih menikmati buah ini kumpulkan banyak-banyak lalu makan sekaligus hehehe bukan maruk ya terakhir untuk perkembang biakannya beet cherry dapat diperbanyak dengan hanya menanam bijinya saja teman-teman bahkan bijinya yang hanya tergeletak di atas tanah bisa tumbuh dengan mudahnya Masya Allah sampai panenan terakhir biji hariku kali ini konsisten banget besarnya oke sekian dulu, makasih teman-teman sudah nonton video hari ini sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati